Garing 13.00 Garing Angkar Mawi 3 Garing 2024 Saya langsung saja bacakan putusannya D. Putusan menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu 2. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C hasil dan D hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menjadiklanjuti putusan ini paling lambat pada hari rekapitulasi hasil penghitungan prolehan suara pemilu tahun 2004 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung Demikian putuskan dalam Plenor Bawaslu Ditatang oleh Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Demikian sila sidang Terima kasih Sudah ditindaklanjuti Sedang berjalan proses tindaklanjutnya Selanjutnya Kesiapan dari Kota Bekasi atau lanjut kebudayaan Garut Sebentar pimpinan Kan saya menanyakan hasil usulan dan tanggapan daripada keberatan Partai Nasdem kepada Provinsi Kan baru disampaikan Ini mohon maaf Saya punya data Jawaban dari Kota Bandung KPU Dan dinyatakan Tidak terjadinya Administrasi Pemilu pada berlaku Dengan sesuatu syaratnya Berdasarkan tersebut Tidak terbukti Kenapa tidak disampaikan Oleh KPU Jawa Barat Bahwa permasalahan itu Sudah ada jawabannya Ya Ada apa ini Omon-omon aja Ya Ya Kan ini sudah ada jawabannya Saya punya dapat Datanya Jadi hasil daripada Apa Hasil daripada Penalahan KPU Jawa Barat KPU Kepul Kabupaten Kota Bandung Dan Kota Bandung Dan mohon maaf Ya Ada penekanan juga Untuk buka C1 Tapi Alhamdulillah Saya hormat sama KPU Kota Bandung Tidak mau membuka Dan ini sudah ada jawabannya Saya hanya ingin Ada kejujuran Dari KPU Jawa Barat Kenapa tidak dibuka Ada masalah Apa Sudah penyelesaian Bahkan sekarang Barusan masih disampaikan Sedang dalam proses Ya Proses yang mana lagi Sementara waktu sudah mau habis Ya Putusan jelas Dari KPU Kota Bandung Diterima oleh KPU Jawa Barat Ya Dengan tanpa syarat Ada usulan seperti itu Tinggal satu kata Diterima Terut ditolak Dan barusan Masih diambangkan Sedang proses Saya punya data buktinya Apapun saya sampaikan ini Ini jawaban dari Kota Bandung KPU Kota Bandung Tentang hasil ini Kenapa tidak dibuka Di forum Ini dokumen negara Kita berbicara Bukan karang taruna Bukan rapat Tentang RT Ada undang-undangnya Ya Bagaimana rapat tertutup Ada dasarnya Bagaimana sodara Menyampaikan ke KPU Bahwa suhu Kota Kabupaten Ada dasarnya Dan ini sudah ada putusannya Saya hanya memancingnya aja Ya Ini tolong Ya Videokan aja Ya Ini Ini Streaming kan Ini udah jelas Ada putusan Dari Kota Bandung KPU Bahwa menyatakan Tidak terbukti Ya Tapi kenapa KPU Jawa Barat Masih omon-omon Menutup-nutup Tentang masalah ini Dan masih dikatakan Masih dalam proses Ya Saya ingin Nanti kejelasan aja Apa perlu Saya sampaikan Kepada hal yang lain Apa perlu Dibuktikan oleh polisi Tentang masalah ini Ini kan udah jelas Beres Punten KPU Kenapa harus ditutup-tutup Tentang Siputusan ini Ya Cukup Terima kasih Saya kasih kesempatan Pada Bu Ketua Untuk menjawab Terima kasih Yang pertama Kemarin pada saat Keberatan Disampaikan oleh Partai Nasdem Ke kami Kami sudah Memberikan jawaban Terkait Kami tidak bisa Menindaklanjutin Karena Memang penyandingan Yang diminta oleh Partai Nasdem Adalah Menyangkut sampai Ke form C Itu yang pertama Dan kami kembalikan Kemudian selanjutnya Dari Partai Nasdem Mengajukan Kembali Kepada Bawaslu Kemarin Dan kami Hari ini Pada saat Malam itu Kami juga sudah Menerima Hasil Dari Kota Bandung Namun Kami juga Per Saya lupa Per tanggal berapa Terkait dengan Rekomendasi Bawaslu Itulah yang sedang Kami tindaklanjutin Karena Setau kami Partai Nasdem Kemarin Sudah mengajukan Permohonan Untuk sidang Cepat Kepada Bawaslu Dan Berproses Pada putusan Yang sudah Dibacakan Tadi Oleh Pak Adi Selaku Kadif Teknis Terkait dengan Putusan yang Harus dilakukan Oleh KP Provinsi Jawa Barat Terkait dengan Rekomendasi Hasil Sidang cepat Yang dilakukan Oleh Bawaslu Demikian Pimpinan Kota Bandung Dengan Provinsi Dan Jalan Garut Saya bacakan Disini Tanggapan Terhadap Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor sekian Padang Nordkapi Provinsi Jawa Barat Tanggalnya 13 Maret Sekarang Tanggal 15 Berarti Dua hari Kalau pakai JNT Sudah satu hari Sudah bisa Masuk Disini Ada kalimat Terakhirnya Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Huruf B Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Penyelanggaraan Administrasi Pemilihan Umum Pada Pokoknya Menyebutkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Secara Peserta Pemilu Faktanya Tidak Tidak Ada Kejadian Khusus Dan Rekomodasi Bawaslu Kota Bandung Yang Tidak Diselesaikan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Bandung Kejelas Terus Kedua Disini Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Dengan Mekanisme Sending Data Model Blablabla D Dinyatakan Tidak Absah Karena Sending Data Yang Benar Adalah Dengan Model C Hasil DPS Sebagai Bukti Bahwa Mahkota Yang Sudah Dilakukan Dengan Penetapan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Secara Berjenjang Melalui Dari Tingkat TPS Dan PPK Bawah Rapat Rapat Pleno Ditingkat Jadi Tidak Absah Dan Tidak Terbukti Ini Sudah Jelas Jawabannya Dan Ini Resmi PKPU Kota Bandung Tanggal 13 Tanggal 15 Kenapa KPU Jawa Barat Masih Menyatakan Belum Terima Apakah Tidak Pakai JNT Atau Bagaimana Ya Terus Kenapa Masih Masih Ditutup Tutup Sampaikan Saja Bahwa Putusannya Sudah Selesai Dan Kita Melanjutkan Apa Putusan Daripada Rapat Pleno KPU Diterima KPU Kota Bandung Oleh Provinsi Ya Itu Aja Kita Ada Bukti Loh Ya Ini Teman-teman Sekalian Silahkan TV Liatin Ya Ini Buktinya Ada Tapi KPU Jawa Barat Masih Menyatakan Tidak Ada Dan Belum Menerima Sangat Tidak Logis Tanggal 13 Jarak Kota Bandung Di Jalan Soekarno Hatta Sampai Ke Jalan Garut Dua Hari Tidak Nerima Ya Apa JNT Ngaco Atau Tidak Disampaikan Ya Saya Sikir Itu Aja Saya Nyingin Keterbukaan Aja Pimpinan Ya Kita Lagi Saum Mudah-mudahan Ini Hasilnya Juga Bagus Jadi Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Ini Udah Ada Bukti Ya Udah Ada Bukti Tidak Lagi Yang Lain Terima Kasih Saksi Kalau Saya Ini Justru Baru Tahu Itu Ada Surat Itu Ya Barangkali Mungkin Yang Lain Sudah Menerima Surat Itu Sudah Masuk Kemarin Berarti Kang Edima Sengaja Tidak Dikasih Tahu Saya Yakin Bukan Saya Yang Tahu Jadi Tenang Bukan Saya Yang Tahu Jadi Kita Pastikan Dulu Ini Biar Kalau Tadi Kata Bapak Itu Biar Jelas Bukan Sedang Bersandiwara Tapi Memang Ya Ya Betul Saya Percaya Ya Oleh Karena Itu Saya Ingin Memastikan Apakah Surat Itu Dikirimkan Ke Provinsi Juga Atau Tidak Karena Saya Sendiri Juga Tahu Baru Tahu Di Forum Ini Jadi Mohon Di Sekretariat Dicek Surat Dari KPU Kota Bandung Pertanggal 13 Maret Itu Ada Atau Tidak Saum Ya Mudah-mudahan Ada Dan Tidak Kebaca Sama Bapak Bapak Ibu Ibu Ya Biar Jelas Soalnya Kalau Kemarin Kami Pleno Kemudian Hari Ini Bapak Menyampaikan Itu Saya Sendiri Juga Baru Tahu Makanya Kalau Tadi Bapak Bilang Seperti Yang Sedang Omon Memang Bukan Omon Omon Jadi Logikanya Dua hari Logikanya Dua hari Jalan Jalan Soekarno Hatta Soekarno Garut Sini Saya Tadi Kemarin Beli Barang Dari Bekasi JNT Tadi Pagi Udah Sampai Ya Justru Itu Hebat Bapak Bapak Sudah Nyampe Duluan Suratnya Kebapak Kami Saya Mohon Izin Pak Kami Pengen Memastikan Dulu Karena Terus Terang Baru Tahu Juga Hari Ini Kita Pastikan Dulu Apakah KPU Kota Bandung Sudah Menyampaikan Itu Atau Sebelum Gitu Saya Berhusus Sudah Lebih Saum Ya Karena Ini Terkait Khusus Masih Berkaitan Dengan Yang Kota Bandung Karena Kami Menindak Melanjuti Apa Yang Menjadi Putusan Bawas Lu Selanjutnya Nanti Biarkan Bawas Lu Yang Menilai Seperti Apa Yang Jelas Kami Sedang Mempersiapkan Atau Menjawab Apa Yang Menjadi Putusan Bawas Lu Nah Kemudian Terkait Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Saksi Dari Partai Golkar Kami Minta Waktu Untuk Juga Mencari Dimana Surat Yang Disampaikan KPU Kota Bandung Apakah Memang Benar Sudah Disampaikan Kami Kami Tidak Baca Atau Memang Tertahan Dimana Biar Jelas Posisinya Nah Karena Ini Masih Berproses Apakah Kita Akan Gimana Garut Download Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Tio Tio